Guna mengatasi berbagai persoalan dan juga mendengarkan berbagai saran dari masyarakat yang ada di tingkat kampung untuk mendapatkan solusi, Bupati Siak Al-Fedri beserta Wakil Bupati Siak memimpin rapat koordinasi bersama dengan pemerintah kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam. Pada momen ini Bupati Siak Haji Al-Fedri menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi, seperti persoalan stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak tumbuh tidak sama dengan pada saat usianya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah telah berupaya dengan melakukan kerjasama antara Kementerian Agama berserta Dinas Kesehatan untuk mencegah stunting sejak dini, mengingat angka stunting telah tersebar di beberapa kecamatan. Selain itu, pada tahun ini pemerintah daerah telah mendapatkan penghargaan penanganan stunting terbaik untuk tingkat Provinsi Rial. Nah, stunting alhamdulillah bagus sekalian. Kami pernah menempat wakil, ya rakor masalah inflasi, kelas kena ekstrim, dengan informatif kebunan perusahaan negeri di Pekamaru. Yang benar-benar, untuk penanganan stunting ini kita ada berbaik satu di Pekamaru. Nah, tepuk tangan untuk kita semua, karena itu prestasi semua. Maka prestasi berbati sendiri, berbati sendiri, prestasi bersama. Penanganan stunting, kemarin kita dapat pahagian. Kemudian inovasi gitu, Pak. Inovasi kita ada juga terbaik satu. Inovasi kepadanya stunting 10.000. Dua dapat pahagian. Kami prestasi berbati ini. Nah, cuma saya ingin sampaikan, stuntingnya kita selesaikan. Ya, Bapak, ya. Kita selesaikan. Sekarang, kita sudah 17%. Nasional itu target 24-24, 17%. Karena kemarin waktu dua MPI JNN, 2019, akhir, ya, awal 2020, itu kan Indonesia-nya satu dari tiga wanita itu adalah stunting. Kalau satu dari tiga, berarti 30% stunting. Nah, targetnya adalah 24-17%. Usai melaksanakan rakor, Bupati Siak melakukan penempelan stiker PKH di salah satu rumah milik warga Kampung Lubuk Dalam. Tim Liputan mengabarkan.